Intro Tengah jadi perbincangan di media sosial foto-foto sholat id yang digelar di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Foto tersebut memicu kontroversi dan membuat warganet menjadi geger. Pasalnya tidak seperti layaknya sholat pada umumnya. Warganet menyeroti sosok seorang jemaah wanita yang posisinya malah sejajar dengan jemaah laki-laki. Foto ibadah sholat id yang digelar di pondok pesantren Al Zaitun itu kini viral usai salah satunya diunggah oleh akun Instagram at kamerapengawas.id pada minggu 23 April 2023. Dalam postingan terlihat ratusan jemaah tengah melaksanakan sholat idul fitri. Menariknya jika dilihat sekilas para jemaah membentuk saf yang berjarak dan berjajar sangat rapi. Pemandangan tersebut terlihat seperti cara sholat saat pandemi COVID-19 melanda. Namun yang membuat warganet sangat heran adalah ada jemaah wanita yang sholat berbaur dengan jemaah pria. Yang makin membuat aneh lagi terlihat ada kursi di samping para jemaah. Lebih lanjut kini foto-foto sholat id yang digelar di pondok pes Al Zaitun viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang mengaku mengetahui adanya aliran yang melaksanakan sholat berjarak layaknya pondok pes tersebut. Bahkan ada juga warganet yang menilai jemaah itu termasuk dalam aliran sesat. Sebagai informasi dikatakan dalam keterangan unggahan, sholat id tersebut digelar di Masjid Al Rahmatan Lil Al Amin. Sementara itu hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan lebih lanjut terkait kelaran sholat id di pondok pes Jawa Barat tersebut. Terima kasih telah menonton!